Ya udah, terus malah lagi yang mau jalan. Sembilan hari menjelang lebaran, pemerintah kota Tangerang melakukan pengecekan kesiapan transportasi di Terminal Poris Pelawat, Tangerang, Banten. Di antara yang memantau kesiapan petugas armada serta saruna terminal dalam menghadapi arus mudik dan arus balik lebaran. Pemerintah kota Tangerang telah menyiapkan 200 bus yang memiliki tujuan ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun hingga kini belum terlihat lonjakan pemudik di Terminal Poris, Pelawat. Penjangan pemudik diprediksi terjadi pada tujuh hari menjelang lebaran dengan puncak arus mudik pada tiga hari sebelum lebaran. Lebarannya sendiri dan cuti bersama sendiri tanggung nih. Ya hari kemis ya kita libur ya. Hari kemis libur lebaran insya Allah misalnya Jumat tapi hari rempah depan sudah masuk begitu. Jadi kita masih belum bisa prediksi pertumbuhan. Kalau menurut dari datanya kementerian perhubungan yang dikomunikasikan ke kita, kemungkinan ada kenaikan 20 persen. Tapi sampai sekarang sendiri belum kelihatan masyarakatnya untuk melakukan mudik begitu. Karena memang tanggalnya sekarang masih cukup jauh. Dipergerakan jawa pemudik yang menggunakan jasa bus akan mengalami penurunan pada arus mudik tahun ini. Dikarenakan pemudik di Pulau Jawa lebih memilih memanfaatkan fasilitas mudik gratis yang diberikan kementerian perhubungan dan beberapa perusahaan di Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Kusaya Dibadui, TV One mengabarkan.